Tapi lu pernah ngalamin susah ga waktu lu inside untuk meninggalkan spotlight yang selama ini mungkin gedein lu? Jadi pertama gua vakum dari entertainment, gua ambil sekolah. Iya, lu sempet sekolah tuh waktu itu. Kalo yayasan yang HIV tuh kebetulan gini, kalo waktu itu gua bikin yayasan buat cancer. Ini maksudnya anak-anak HIV yang memang udah positif? Memang dilahirkan dan biasanya dibuang. Media-media sekarang lebih tertarik dengan kejombloan anda. Boleh. Padahal ini bagus banget loh. Tapi ada dong? Maksudnya deket sama siapa? Siapa pasti ada dong? Ada, ada. Hai, ketemu lagi di Basa Basi. Kali ini kita akan ngobrol bersama Richard Kyle. Hei, hei. Andika Pratama, hei. Andika Pratama juga. Andika Pratama, Richard, Kyle, siapa lagi coba? Nanti ada yang tunggu lagi, Salma lagi. Iya, dulu aku sering banget kalo misalnya denger. Orang ga boleh adembeli dikit ya, langsung sama-samain gitu. Ini Dimas Bek guys, ini Dimas Bek. Tolong kasih namanya di sini takut lo lupa. Dimas Bek. Dimas Bek ya, dulu awal karir gua bareng sama... Bareng, bareng, dan banyak-banyak barengnya. Iya. Banyak barengnya. Jadi dulu gua muncul awal gondrong lu gondrong. Iya. Lu poni lu berponi. Nah. Sinetron di RCTI lu di SCTV waktu itu. Benar. Jadi banyak orang keliru-keliru gitu. Tapi sebenernya kalian sering meng-influence ga sih? Misalnya kayak Dimas ngeliat Pupu. Wih, Pupu begini nih. Pupu ngeliat Dimas. Wah Dimas enggak kan, emang-emang natural aja. Kebetulan kan dulu tren, kita kan pasti namanya kita di TV kan ikutin tren juga. Iya, benar. Ceritanya cerita remaja, ya udah cinta-cintaan, teman-teman, pacaran gitu. Ya ceritanya kan kurang lebih natural kan gitu. Nanti terus kalau shooting juga pasti kan wardrobe-nya ya gimana sih? Iya, benar-benar. Pake sepatu kontrol, backpack gitu kan. Jadi ya begitu. Bahkan dulu inbox pun kan Dimas dulu. Dimas dulu. Terus baru Pupu ya? Iya, baru Pupu. Kita pernah malah se-episode. Barang, sering-sering. Jadi ya dulu tuh belum pernah jadi presenter. Terus? Terus abis itu, dulu tuh di inbox kita dikasih wadah lah boleh gitu. Jadi di host tamu. Host tamu, host tamu lah sering-sering, lama-lama regular gitu. Jadi pertama kali ngemisi di situ juga. Sama ya, Pupu. Jadi kita tuh banyak kesamaan sebenernya. Belajarnya di situ. Dari nggak ngerti tuh kalau ngomong ngapain ya. Sampai sekarang ngomong mulu. Tapi ada bedanya ya. Kalau Pupu kan langsung menikah punya anak banyak ya. Dimas belum ya? Beda ya itu ya? Beda ya itu ya? Beda ya itu ya? Gue sering di-downer dengan pertanyaan-pertanyaan itu nggak sih? Iya, kenapa belum pernah sih? Dari keluarga atau netizen ya. Kalau netizen mungkin nggak nge-impact apa-apa lah. Kalau keluarga tuh nggak terlalu. Nggak terlalu? Karena kayak kakak gue aja cewek kawin umurnya 36. Suaminya 49 waktu menikah. Belum pernah menikah gitu. Kalau kita kan karena kita agak westernized ya. Jadi agak santai. Kayaknya nyokap gue punya gue umur 40. Jadi kita tuh agak lebih relax gitu sih. Lo kerjain sesuatu. Kalau dulu orang sering liat lo di TV. Sekarang lo kemana? Iya jarang kan di TV. Kemana? Kemarin kan ada. Ada sih program lo yang dikit lapar. Ada, ada, ada. Tapi memang itu program yang gue yakin lo ambil karena lo emang cinta mau makanan. Iya, iya. Iya kan? Kalau misalnya programnya bukan makan dan keliling-keliling, mungkin lo nggak syuting. Gue nggak akan syuting. Sebenernya begitu, bener. Padahal lo dulu aktif banget. Sampai jaman meledaknya BBB. Semua orang demandingnya kan kalian semua itu. Masing-masing punya ini sendiri-sendiri gitu. Fansnya sendiri-sendiri, kelebihannya sendiri. Iya, iya. Dulu gue tuh sinetron ya. Seminggu tuh bisa tayang tiga. Tuh. Oh iya bener-bener. Tiga, pegang program. Iya, udah ngalamin lah yang kayak begitu. Cuman kan sekarang itu medianya macem-macem. Ada media online digital, ada Instagram, segala macem. Cuman gue tuh dari dulu nggak pernah berpikir bahwa gue akan jadi seorang artis. Atau misalnya gue bekerja, bekerja cari uang di dunia entertainment seterusnya. Berarti sebenarnya itu passion lo apa bukan? Bukan. Oh gitu. Dulu tuh gue jadi artis gara-gara nyokap gue tuh sakit. Jadi gue tuh kayak nyari duit cepet sebetulnya. Oke. Kalau nyokap gue sakit, gue cari duitnya gimana ya? Gw anggap lu punya aset? Gue udah ditawarin waktu itu. Oke. Gue ditawarin berkali-kali. Gue nggak pernah mau. Tapi nggak pernah mau. Masih SMA kan. Terus sekolah aku tuh rada susah. Oh dimana dulu? Di lab school kebayoran. Oh lab school oke. Jadi tuh dulu tuh susah. Mau izin apa susah. Ini susah. Jadi mungkin juga lah bisa kan. Pas nyokap gue sakit, gue datangin kepala sekolah. Gue bilang nyokap gue sakit nih. Nyokap ibu saya sakit. Saya harus ada kerja aja karena banyak izinnya. Waktu itu langsung casting-casting? Waktu itu langsung casting film, langsung dapet. Iya, lemah dalam mukanya. Apa artinya cinta dulu tuh. 2005. Apa artinya cinta? Sama Sandy sama Sammy. Oke. Sama Acha. Acha juga pertama. Jadi itu pertama kali nyemplung di dunia entertainment tuh karena itu. Oke. Jadi gue terus, terus, terus. Berarti bisa dibilang kan. Bisa dibilang sekarang lo meninggalkan itu pelan-pelan. Karena memang lo udah mulai sadar passion gue bukan itu. Sekarang lo lebih mengejar apa yang lo benar-benar suka. Iya, gue tuh gak pernah percaya bahwa passion seseorang itu, dia tuh konsisten ya. Jarang. Kita tuh kalo kita punya passion dan kita bisa tau itu passion kita terus menerus. Kita dilahirkan untuk melakukan itu, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Oke. Menurut gue. Karena dengan adanya kehidupan yang dinamis ya, pasti passion kita juga berubah. Bisa berubah. Oke. Kadang kita lagi hobinya misalnya nih, sekarang orang hobi kan cupang. Masak. Oh iya kan cupang. Iya kan. Gue suka cupang. Gue punya cupang. Ngomong hobi gue misalnya. Hobi sepeda. Hobinya mobil. Tapi bosen lewat. Sama kalo misalnya passion. Gue seneng misalnya sama dunia entertainment. Ketika itu gue seneng. Sekarang pun gue seneng. Tapi cara gue entertain orang kalo dulu mungkin gue harus jadi seorang pelakon gitu kan. Oh iya. Bukan pelakor. Pelakon gitu kan. Pelakon. Sekarang gue menghibur orang melalui makanan. Oke. Gitu. Melalui makanan. Jadi menurut gue gue masih entertain orang. Tapi lain. Tapi kenapa kemakanan? Nah itu dia kok sama sih. Kenapa jadi kemakanan sih? Ada memang beberapa orang yang makan adalah sebuah kegiatan yang bikin dia happy. Dia bahagia gitu. Gue tuh dari dulu ya. Gue tuh dari dulu. Gue tuh suka makan enak. Nggak necessarily harus mahal. Tapi gue emang suka makan enak. Jadi penghiburan gue tuh adalah makan enak. Gitu. Karena keluarga gue juga suka makan. Oke. Pasti orang-orang di luar sana. Ah boong kak Dimas. Maku. Suka makan. Tapi badannya segitu-segitu aja. Iya. Itu juga gue bingung ya. Gue mesti ngapain lagi. Tapi ya nggak apa-apalah. Itu beruntung malah. Iya. Dulu awal kemunculan lu malah lebih kurus dari ini kan. 10 kilo lebih kecil banget. Iya. Kurus banget. Bahas celana gue 27-28. Gila. Kecil banget. Gue juga pernah ada yang ngasih itu. Iya. Iya. Cungkring. Gitu. Jadi gue tuh dulu suka makan enak. Tapi gue kan juga tinggal sama nenek gue kan. Jadi gue juga terbiasa sama masakannya nenek gue. Oke. Nah menurut gue sekarang masakan seperti itu tuh jarang gitu. Masakan yang kayak mbok di rumahnya tuh yang jago. Iya. Itu tuh jarang. Sekarang kalo di meja makan seringnya pegang handphone. Iya betul. Gue mana boleh gue nama nenek gue. Betul. Tapi karena itu gue jadi bisa ngobrol banyak sama nenek gue gitu. Oke. Tapi menurut gue itulah yang kita tuh sebetulnya makan tuh bukan hanya makanan yang harus enak. Tapi karena ngumpulnya tuh juga penting. Iya benar. Jadi dari situ gue tuh merasa bahwa oh mungkin ya callingnya tuh adalah. Untung gue udah dikenal orang. Gue mau punya bisnis yang gue seneng bisa. Oke. Gue juga punya bisnis. 5 tahun pertama gue gak pernah mention itu punya gue. Si? Siapa si lumpang? Semua. Jadi aku tuh ada restoran sama catering. Sama ada makanan beku. Apa aja coba. Ada Umara catering. Ada Laokita. Umara Laokita. Sama ada Lumpang Maya. Loh Umara tuh gak punya kamu. Iya Umara aku juga. Loh Umara. Loh aku baru tau. Kenapa alasan lu gak mau memunculkan bahwa lu adalah seorang pemilik. Karena lu pengen brandnya jadi dulu. Iya beda-beda. Gue kan dulu. Jadi pertama gue vakum dari entertainment. Gue ambil sekolah. Iya. Lu sempet sekolah tuh waktu itu. Kuliah 4 tahun. Ambil marketing. Terus gue pikir dari situ gue belajar. Oh. Banyak kok brand gak pake artis. Bukan punya artis terkenal-kenal aja. Bisa. Bener-bener. Lalu ada banyak bisnis temen-temen kita juga. Yang pake nama mereka tapi. Flop-flop aja. Iya bener-bener. Apakah contohnya bisnis kue. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kalahnya juga korbannya. Betul. Jadi gini. Maksud gue gini. Kadang-kadang ya kita tuh. Kita harus percaya bahwa. Yang namanya pasar juga akan menentukan. Iya bener-bener. Jadi mau pake Dimas Beke. Mau Andika. Mau sih. Kalo misalnya produknya bagus. Dia akan berbicara sendiri. Iya bener-bener. Nah dari situ gue coba aja. Kan waktu itu juga kecil-kecilan. Tapi Umara tuh temen-temen aku ngambil semua. Aku juga pernah kok Umara. Umara pernah. Dan bahkan yang masuk di restoran lu. Itu juga. Sebagian menu yang ada di catering lu kan. Jadi menu yang ada di catering. Menu yang ada di beku gue. Di frozen food gue. Udah ada di supermarket terdekat juga. Eh dimana tuh boleh tuh boleh tuh. Terus itu. Sama kayak menu yang ada di catering gitu. Gue pernah nemenin anak gue kan. Yang last disitu kan. Lama banget mo. Di kemang. Sekalinya makan disitu. Kan gue orangnya kalo makan tuh pemilih. Milih banget dia. Iya. Gue habis makan aneh-aneh. Nungguin selnya. Lu pesen makanan. Gue gak tau itu kalo punya lu awalnya. Iya. Terus abis itu gue kan dipersilahkan masuk. Terus pas terakhir di diskon. Hah? Di diskon emang punya siapa? Gitu gue baru tau. Iya. Jadi mereka suka telfon. Aku juga waktu itu dikasih diskon. Pertama kali gue makan disitu. Menurut gue. Eh. Ini rasanya kaya banget. Gitu. Maksudnya. Pupu makan menu besar ya? Menu gede. Menu besar ya. Waktu itu. Nasi umara. Ada kayak. Lidah. Ada pandannya. Daun jeruk. Daun jeruk. Itu dia. Terus. Gue rasa. Kok. Apa namanya. Enak banget. Ini punya siapa? Gue masih bertanya-tanya. Akhirnya gue tau itu punya. Lu. Dan di minggu berikutnya gue ketemu lu di restoran. Benar. Jadi. Gue tuh. Itu dari kecil banget. Sebetulnya itu restoran itu udah ada. Cuman gue pikir. Gue. Gue masuk ke situ. Terus gue elevate dia brandnya. Jadi tugas gue tuh adalah naikin brandnya. Naikin brand. Dari sisi marketingnya. Dari sisi dekornya. Segala macam. Supaya dia jadi restoran. Tadi warung. Oh. Tadi kayak kedai gitu lah. Kedai gitu. Terus kita naikin. Lu manuver ke bisnis tuh. Bukan karena. Anggapan orang lu udah gak ada demandnya di TV kan. Memang itu pilihan lu kan. Iya. Kalau kita kan sebetulnya. Udah bisa memilih malah. Mana yang gak betul. Jadi jangan dipikir kalau orang tuh. Ya. Tentu ada ya. Orang yang masih perlu pekerjaan. Tapi sekarang medianya banyak kok. Orang bisa terima endorsean. Tapi gak pernah muncul di TV. Tapi mobilnya juga gonta ganti. Cuman kan. Tapi buat netizen kan. Ukuran orang sukses di TV. Iya di TV. Itu setiap hari muncul di TV. Gini. Gue juga pernah ngobrol. Sama salah satu selebgram nih. Kemarin gue baru ngobrol. Gue bilang sama dia. Eh. Lo boleh di digital world. Lo jalan. Tapi lo tetep harus ada di TV. Ya kan. Soalnya TV tuh biar gimana pun ya. Lo jangan ngomongin soal bayaran. Tapi maksudnya. TV tuh juga adalah media yang eksklusif. Oke. Betul. Kalau lo bisa berhasil di TV. Ya itu. Perjuangannya lain lagi. Betul. Lo coba-coba aja. Eh terus dia mulai masuk ke TV sih. Jadi gue senang juga sih. Gini. Dinamika tuh bergulir. Kehidupan kita juga bertambah mahal ya. Mau punya anak gak punya anak. Kehidupan kita tuh sama mahal. Benar. Benar. Jadi sama aja. Lo mau kerjain apapun. Ujung-ujungnya masih cuan juga. Benar. 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 Urusannya urusan cuan juga. Tapi masalah pilihan menikah itu juga pilihan lo. Menikah. Pilihan. Eh gak telat sih. Gak ada ukuran telat. Gak telat. Gak telat dong. Alalah netizen dulu nih. Alalah netizen dulu. Gini ya. Gue tuh baru 30 tahun ya. Jadi. It's such a young age juga. Gue tuh dibesarkan oleh keluarga yang broken home. Jadi nyokap-bokap gue tuh pisah. Menurut gue cukup. Berantakan juga pisahnya. Gue. Gue melihat mereka berpisah. Kalau abang gue sama kakak gue yang cewek. Mereka sekolah di luar negeri. Oke. Jadi gak ada disitu untuk menyaksikan. Untuk melihat. Iya. Nah. Menurut gue ya. Sebagai seorang anak yang dibesarkan di keluarga broken home. Lo tuh juga punya beberapa. Trauma. Bisa dibilang trauma. Jadi. Lo juga punya ada traumanya. Lo juga ada takutnya. Untuk. Ini bener gak sih. Apakah suatu komitmen itu tuh begitu. Gitu kan. Jadi memang banyak hal yang gue juga pikir. Apa perlu ya. Gue tuh berbagi. Kalau gue lagi. Misalnya. Deket sama orang. Atau jatuh cinta. Atau apa gitu kan. Karena. Gak pake demban media aja. Kayaknya berat juga. Gitu kan. Jadi gue pikir. Selama ini gue baik-baik aja. Gak pernah ngomong apapun tentang ini. Gak pernah ngeluarin apapun. Kita lucu-lucuan aja gitu ya. Tapi ada dong. Maksudnya. Maksudnya deket sama siapa. Siapa pasti ada dong. Ada. Cuman emang gak mau terexpose aja. Belum. Belum mau terexpose. Boleh gak gue tanya. Boleh dong tanya. Gak boleh ini kamera lu. Mungkin gak. Pilihan lu inti. Juga ada basic. Dimana lu. Takut ninggalin nyokap. Karena lu deket banget. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Soalnya nyokap gue orangnya cukup. Relax sih. Cukup relax sih. Malah nenek gue nih lagi. Kan dia lagi mau. Dia mau. Udah 90. Mau 90. Wah panjang umur. Pokoknya Dimas apapun ya. Oma pokoknya ikut sama kamu. Gue ada janjinya juga. Oke lah. Ya kan jadi kalaupun dia mau sama gue. Ya harus. Iya. Bener-bener. Berarti di usia lu sekarang. Apa yang lagi lu cari sebenernya. Banyak sih dik. Jujur ya. Gue tuh belum. Gue belum sukses. Gitu. Kenapa lu? Menurut ada gitu ya. Belum sukses. Belum. Haa. Belum. Terus adanya covid ini juga. Ini hanteman banget buat. Business people ya. Bener-bener. So. Gue punya karyawan tuh banyak banget. Banyak banget. Dan gue tuh sayang sekali sama saat semua. Hmm. Anyway sih banyak tuh buat gue. Cukup banyak. Ya. Jadi. Mereka tuh sekarang prioritas gue. Oke. Bener-bener mereka prioritas gue. Bahwa gue tuh mau mereka tuh bisa. Mempercayakan diri mereka ke kita. Sebagai suatu perusahaan. Kita pun harus ngembalikan itu ke mereka. Memang kondisinya sangat susah. Ya. Karena kita punya penjualan ya catering juga drop. Ya pasti. Jujur aja 2020 ini mustinya kita. Melebihi target. Oke gitu kan. Jadi gue tuh ada banget yang kayak gak tidur. Gak tidur gitu loh pagi. Selama covid awal. Gila. Gue tidur. Gue tuh waktu itu gue syuting bikin lapar di rumah. Uncas tinggal di rumah. Gue karena gue gak mau syuting di luar. Jadi gue syuting. Selesai jam subuh. Karena kita mulai buka kan. Selesai subuh. Biasanya gue baru bisa tidur jam 8. Karena gue balas-balasin email. Terus cari-cari lah ide-ide baru. Tidur nanti jam 8. Jam 11 gue udah call lagi sama orang gitu. Itu terus selama 1 bulan aja tidur 3 jam 4 jam. Dan stressnya seorang business person tuh entrepreneur ya. Itu beda sama entertainer. Beda benar. Kalo dulu apa sih yang gue pusingin? Oh gue gak ada kerjaan. Yang gue biayain diri gue sendiri. Iya benar. Buat apa sih? Benar benar benar. Ya kalo misalnya dulu gue misalnya ke mall bisa 2 kali seminggu ya gue gak ke mall aja gitu. Iya benar benar. Kalo sekarang gila lo setiap bulan gue juga harus pikirin dengan orang. Pikirin karyawan. Benar benar benar. Benar benar. Banget. Oh ya? Banget. Dan gue tuh mungkin karena gue juga ngurus nyokap gue, gue ngurus nenek gue gitu. Jadi gue tuh memang senang gitu. Dulu cita-cita gue tuh bisa punya usaha yang membuka lapangan pekerjaan. Bagi orang banyak gitu. Jadi itu kejadian. Oke. Itu kejadian. Cuman sekarang covid gue harus membuktikan lagi bahwa kita bisa lebih lagi gitu. Nah bisnis yang sekarang masih berjalan tengah covid berarti semuanya atau sisa berapa? Yang restoran kita lagi hot dulu. Hot dulu. Yang di Keman. Yang di Keman. Tapi kita punya catering mulai lagi lah. Mulai. Tadi dia bisa nih orangnya. Ambil contoh temen lu deh. Ambil contoh temen lu. Raffi. Raffi. Betul. Raffi itu bilang sama kita bahwa. Semua kerjain aja. Iya. Maksudnya gitu orangnya. Dengan eksisnya dia di TV juga membantu cara tidak langsung ke bisnis-bisnisnya dia juga gitu. Betul. Tergantung arah kita ngebawa bisnis kita kemana. Oke. Lo sukanya turun langsung sih ya. Gue tuh dulu ya. Gue tuh cuci piring juga. Gue buang-buang sampah. Sama aku kayak aku. Gue tuh kerjain semua sendiri. Jadi gue tau apa yang. Kalau misalnya orang lagi perlu apa. Iya. Even tempat sendok tempat apa kita tau. Jadi dekor gitu ya. Jualan. Jadi gue tau paket-paket apa sih yang orang senang gitu ya. Kadang-kadang kan orang nanya ke kita. Ini harganya berapa? Kita bosnya malah gak tau. Iya. Iya kan. Karena kita nyerahin semua ke karyawana ini kita harus tau. Tau. Jadi misalnya paketnya apa. Supaya orang mau gimana. Tambahannya gimana gitu kan. Terus bentuk. Gue gak ada diskon kalau di company gue. Jadi bentuk complimentnya kayak apa. Iya. Itungannya kayak gimana. Nah. Tergantung. Kalau Raffi itu menurut gue dia membuktikan bahwa dia bisa. Iya kan. Cuman gue gak bisa. Beda-beda ya masing-masing orang. Beda-beda. Jadi gue gak bisa. Kalau Raffi kan kayaknya semua udah lo pretelin. Iya. Benar. Nah kalau gue tuh gue gak bisa pretelin semuanya. Benar. Jadi ada beberapa part yang memang. Ada hal yang harus jadi. Kita kalau mau punya satu bisnis yang long term. Lo fondasinya masih kuat. Nah lo mau bangun fondasi kalau lo tinggal-tinggalin. Iya benar. Karena gue juga pernah awalnya masih syuting kan. Itu gue balik lagi tuh gue jet lag gitu loh. Kalau mikir sama orang gue gak ngerti gitu. Gue gak suka. Jadi sekarang gue walaupun gue di kantor. Ya adalah syuting-syuting. Dan gue konsisten gitu loh. Misalnya gue gak syuting program reguler gue. Tapi gue gak muncul di tempat lain juga kok gitu. Emang gue di bisnis gue gitu. Jadi kita tuh gak cari musuh juga. Sama produser-produser baik-baik gitu. Mereka ngerti lah. Karena gue bilang. Karena gue orangnya I'm very open gitu. Kalau misalnya eh sorry nih bisnis gue. It's not going well. So gue harus fokus di sini dulu. Harus fokus itu yang TV tinggalin gue sementara. Ya udah gitu. Mereka ngerti. Ya udah. Tapi lu pernah ngalamin susah gak? Waktu lu decide untuk meninggalkan spotlight yang selama ini mungkin gedein lu gitu. Ada proses adaptasi gak lu? Ada lah. Gila lu. Ada lah. Gila lu. Terutama pas kuliah dik. Oke. Terutama pas kuliah. Tapi gini ya. Banyak orang Raffi itu dulu waktu gue kuliah dia kayak ngapain lu kuliah gitu. Kuliah lagi ya bener. Lu lagi sibuk-sibuknya lu kuliah gitu kan. Cuman gue jujur aja ya. Kalau gue gak kuliah gue lebih banyak bakal ketipu orang tau gak? Kayaknya aku harus kuliah lagi tuh abis aku lahiran ya. Serius. Karena gini ya. Kita basicnya gue dapet gitu kan disitu. Dan keluarga gue tuh gak ada yang berbisnis punya bisnis gitu ya. Yang gimana-gimana. Jadi gue tuh gak ada yang jadi artis juga. Jadi gue harus mau gak mau belajar sendiri gitu. Ternyata dalam bisnis tuh banyak banget ya. Peripilannya kayak urusan finance. Terus urusan strategi. Terus gimana cara presentasi bahkan gitu ya. Kalau dulu gue gak ke sekolah gue rasa gue gak bisa. Jadi gue dulu kuliah lagi. Itu gue lumayan. Marketing ya? Marketing. Gue menentukan gue gak mau pakai mobil ke sekolah. Jadi gue naik ojek gitu. Atau gue naik taksi online. Kenapa itu? Karena gue tuh pengen tau jadi anak kuliah lu kayak gimana sih. Itu di umur berapa kemarin pas kuliah lagi? 25. Lu melepaskan atribut kenyamanan di diri lu sama menjadi artis untuk start dari nol lagi. Iya karena gue pikir gini. Kalau gue artis banget di sekampus nanti orang gak mau main sama gue. Iya bener-bener. Nanti gue nyantai aja gitu. Jadi gue ya ya udah santai aja gitu. Beberapa tahun yang lalu aku sempat ngomong sama Pupukan Pupu. Aku pengen kuliah lagi deh. Terus kata dia jangan. Aku juga mikir udah. Karena online kok sekarang. Iya sekarang. Karena waktu itu aku pengen marketing ya Puy ya. Pengen gimana sih berjualan. Karena aku selama ini jualan. Ya udah. Ternyata penting juga ya ilmu itu ya. Ternyata lumayan. Lumayan. Karena kayak teorinya pasti kan berdasarkan praktek orang yang salah kan. Jadi datang teori gitu. Ya gue sih pake banget. Gue udah bikin macem-macem. Gue pernah bikin niayasan. Gue pernah bikin perusahaan. Gue bikin bisnis-bisnisnya kecil-kecilan gitu ya. Itu semua dari sekolah. Maksudnya gue ambil dari sekolah dulu. Kalau nggak bosen lagi dulu. Gila kita biasanya megang duit. Terus gue gak syuting. Iya itu dia. Adaptasi itu kan kadangkala membuat lu jadi pas melangkah di dunia baru. Lu kan dilematis juga. Benar nggak ya gue ambil jalan ini. Kayaknya kemarin tuh lebih gampang deh hidup buat gue. Gitu-gitu loh. Iya. Tapi gue nggak pernah ngerasa hidup gue tuh susah sih. Jadi gue mau punya mobil. Nggak punya mobil. Mau gue naik apa. Di bawah santai aja. Gini. Nyokap gue tuh orangnya super relax kayak tadi gue bilang ya. Jadi gue tuh dibesarkan sama orang yang seperti itu. Dimana lu punya duit misalnya ya gitu. 100M sama 1M sama 100 juta sama 10 ribu. Lu tuh sama aja. Sama aja. Jadi gue tuh kayak nggak pernah ngerasa bahwa gue harus perlu gimana-gimana. Kecuali gue seneng banget sama sesuatu gitu. Misalnya nih dulu gue tuh koleksi sepatu gitu. Gue suka banget sepatu. Suka banget gitu. Gitu ya. Gila gue bisa punya sepatu 500 biji. Bener-bener punya sepatu 500 biji gitu. Sampai ada satu momen gue yang kayak. Oh ternyata gini doang ya rasanya. Kepuasannya gitu doang. Sekarang nggak pernah beli apapun lagi. Oke. Sekarang lagi seneng sepeda. Ya udah. Sepeda yang warna yang keren. Oke mau-mau. Tapi ya. Mudah-mudahan nggak ada titik jenuh. Karena itu ada olahraganya kan. Tapi kan kalau sepatu gitu. Dipakai kenangan. Iya bener. Tapi pas pulih ya. Ya ampun sepatu yang. Yang dipakai yang gitu-gitu aja. Gak pernah gue pake lagi ya. Aku mau pake kemana. Dan akhirnya lu menemukan kepuasan dan kebahagiaan. Ketika lu bisa ngeliat orang-orang yang bekerja sama lu. Itu bisa sukses. Selalu. Bisa happy dengan hidupnya. Dan merasa terhidupkan juga sama. Bisa. Dan gue tuh I take it personally. Kalau orang mau kerja sama gue. Gue juga bisa ada sedihnya ada sakit hatinya sama orang. Sebagai bos gitu. Karena gue kan juga kasih lu banyak waktu. Iya bener-bener. Gue juga banyak gue korbanin lu buat lu. Gitu ya. Yang harusnya gue tuh bisa gue kantongin. Gue juga berbagi. Iya bener. Ini juga yang diajarin nyokap ke lu. Iya nyokap gue dulu punya perusahaan juga. Termasuk yiasan dan lain-lain itu. Iya gue tuh dulu pengen banget punya adek. Ceritanya. Ini bontot nih. Bontot. Oh bontot. Oke oke. Gue tuh pengen banget punya adek. Terus nyokap gue tuh suka ngajak gue ke Pantiasuhan. Itu SD kelas 3. Jadi gue setiap hari Sabtu gue ke Pantiasuhan. Main-main lah disitu. Ya udah jadi sampai sekarang hal itu ya nge-nempel di gue. Itu yang mendasarnya bikin yayasan yang kemarin buat HIV itu? Kalau yayasan yang HIV itu kebetulan gini. Kalau waktu itu gue bikin yayasan buat cancer. Oke. Anak nih? Enggak. Cancer general. Semuanya general. Oke. Itu sebelum ada BPJS dulu gue bikin. Jadi kita galang dana. Mungkin beli juga kali. Gue bikin gelang sama wulan gue. Oh iya aku beli. Oh iya bener aku pernah foto juga tuh. Iya. Jadi kita bikin itu waktu itu gue. Terus abis itu gue beralih ke anak-anak HIV. Karena gini. Gue tuh cari tau kan. Yang orang tuh gak mau sentuh tuh apa sih. Ternyata itu. Salah satunya. Salah satunya itu adalah penyakit HIV itu. Nah kitabisa.com. Waktu itu ngubungin gue. Karena mereka lagi galang dana. Terus gak ada artis yang mau. Gitu. Kak kita udah approach kanan kiri gak ada yang mau. Yaudah apa kempennya gue bilang. Ini kak buat ini gitu. Jadi mereka tuh. Perlu uang operasional. Si pak bugger ini. Dia tuh. Apa namanya. Dia tuh tukang parkir. Ada berapa anak disitu? Ada sekitar 20. Gini deh. Saya gak bisa asal bantu ya. Gue bilang. Saya akan ke Solo. Saya lihat dulu. Dia di Surakarta di Solo. Gue terbang lah kesana. Bener-bener kesana ngedatungin. Gue liat. Gue liat. Mereka tuh terus gue bilang. Gue ngobrol sama dia. Gue bilang. Pak. Ini tuh sebetulnya apa yang bapak kerjain. Jadi gini mah. Saya tuh dulu nemu bayi. Ternyata bayi ini tuh dibuang. Karena biasa sakit. Ya bayi inilah yang saya bawa. Itulah bayi pertama saya. Gitu. Dan sudah bekerja tuh. Anak depuliah kalau gak salah. Nah. Gue ngobrol sama dia. Dia tuh jadi si Yayasan ini. Itu ada di pintu masuk. Makam pahlawan Surakarta. Oke. Jadi di tanah makam. Di tanah makam. Gue bilang sama dia. Pak. Bapak kalau operasional. Saya kan harus cariin duitnya setiap hari. Terus bapak. Nanti kalau ini bapak digusur tuh gimana. Karena digusur mulu. Ya gimana ya. Saya juga bingung. Jadi gini deh pak. Saya cariin uangnya. Bapak punya tanah sendiri aja. Ya Alhamdulillah sekarang dia udah punya tanah sendiri. Lagi bangun. Lagi bangun. Jadi waktu itu gue launch. Siapa ini yang mau bantu. Kan bisa. Kan kita bangun banyak ya. Ada perusahaan semen. Perusahaan cet. Kan tinggal nyumbang barangnya aja. Iya. Jadi nanti mereka tuh punya kompan sendiri. Supaya mereka tuh gak usah diusir-usir. Iya. Benar. Apa yang lu dapet dari melihat pengalaman lu disitu. Yang lu bisa share. Wah. Kiranya nilainya itu. Di hidup lu. Gila. Gue gak pernah nyangka sih. Di hidup gue. Gue akan dapet nilai dari apa yang gue lihat depan. Ini akan kedengaran klise ya. Tapi. Kita tuh beruntung tau gak sih. Kita tuh beruntung. Kita tuh. Dilahirkan. Dalam kondisi ya sehat. Iya. Karena kan mereka juga gak bisa milih orang tua mereka siapa ya. Betul. Kalau misalnya gue pikir-pikir ya. Gue juga kalau gue boleh pilih mungkin bapak gue raja sama anak ya. Tapi kan kebetulan kita gak bisa milih. Nah ini anak-anak ini gak dikasih pilihan. Lalu dia lahir ke bumi gitu ya. Terus udah dihakimin gitu. Gue jadi gila ya. Gue beruntung banget ya. Gue udah senyum aja orang happy. Iya. Iya. Kalau gue misalnya ya. Mau give back. Kemana ya. Gitu. Kalau gue mau nyumbang gue. Bukan mau ria. Gitu. Cuman maksudnya. Dulu kan kalau ada orang butuh. Kita kasih. Ya kan. Sebisanya. Sekarang gue pikir-pikir. Ya udah gue udah ada tempatnya. Jadi gue tau. Kesadaran itu di orang-orang seusia kita tuh gak banyak banget. Gue dari kecil kayak begini sama nyokap gue. Jadi. Ini bukan sesuatu yang baru. Sekebetulan zaman sekarang ada media. Oke. Jadi kita bisa expose. Tapi juga bantuannya jadi lebih banyak. Kemarin kayak misalnya. Pas covid nih. Kita tuh nyebar 60 ribu paket makanan loh. 60 ribu tuh banyak banget. Banyak banget. Serumah ini kali gitu ya. Iya bener bener. Ini gue masak buat 100 aja. Di rumah gue ngeliat gue enak banget. Iya bener. 60 ribu pouch kita kirim. Jadi. Hal-hal untuk. Bukan tenaga medisnya aja. Tapi untuk orang yang kerja di rumah sakit covid. Iya iya iya. Karena banyak yang gak ke taker. Kayak tukang sampahnya. Siapa yang ngasih makan. Siapa yang ngasih makan. Kantinnya semua tutup. Bener bener. Jadi. Hal-hal kayak gitu. Menurut gue. Kita sebagai manusia. Ya emang bumi aja lah. Nah ini berita bagus kayak gini kan. Kadang-kadang emang harus kita sharing ya ke orang-orang. Ada sebagian orang yang bilang. Ngapain sih. Perbuat baik. Dikas tau ria. Gitu kan. Ini salah satu hal yang menempel di diri seorang Dimas Beck ya. Ya. Harusnya. Ada media-media di luar yang membantu untuk. Mempublikasikan ini. Hal ini bagus ini masalah siayasan itu. Tapi kan media-media sekarang lebih tertarik dengan kejombloan anda. Lebih menarik dengan. Padahal ini bagus banget loh. Dengan siapa dia sekarang. Siapa. Belum lagi. Belum lagi. Aku nanti resip. Bela. Bela. Kok Dimas. Sendirian aja. Cantik semua ya. Cantik-cantik semua ya. Cantik banget lagi. Iya padahal. Cantik-cantik banget lagi. Iya. Iya sebenernya ini aku menarik sekali kan. Masalah siayasan ini. Itu sekarang. Sekarang anak-anak udah ada berapa itu. Sekarang mungkin masih lah. Sekitar dukung. Karena mereka kan masih di tempat itu. Jadi kamarnya nggak banyak. Jadi masa. Kita libatin dong. Iya benar-benar. Sebetulnya kita yang penting kan galang dana. Kalau dari sisi pengurusan sudah rapi. Gue juga nggak bagian dari yayasan. Jadi kayak pembina aja lah gitu ya. Sebetulnya kita lagi bangun. Jadi selama kita lagi bangun. Itu bisa dilakukan. Ya tapi kan macem-macem. Kayak jadi gue bantuin. Nyari notaris buat. Apa akte tanahnya. Ikut cariin tanahnya gitu ya. Jadi dia ini maksudnya anak-anak HIV memang udah positif. Memang dilahirkan dan biasanya dibuang. Oh my god. Lihat misalkan orang tuanya udah positif. Terus lahir anak ngebawa HIVnya gitu. Iya. Oh ya Allah. Kebanyakan sih mada hidupnya loh. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja sih. Cuman kan kasihan juga ya. Iya benar. Benar-benar iya. Kita aja dulu ya sempet ya beberapa kali. Kayak ke pinggir-pinggir jalan gitu. Anak-anak di kota ya. Itu bukan yang sakit ya. Maksudnya yang sama orang susah aja. Kita sampe. Ya Allah kesian amat. Apalagi ini sakit gitu loh. Iya. Mereka sih nggak tau mereka sakit. Jadi mereka sih biasa-biasa aja. Oh my god. Lebih kesedih lagi kan. Iya makanya. Iya sih. Ya jadi gitu. Kalau gue tuh sebetulnya yang penting tuh kita. Santai aja ya. Bawa kehidupan gitu. Misalkan bakal naik turun. Berarti prinsipnya tuh hidup tuh dibawah santai. Bawah santai aja lah. Oke memang. Kecuali misalnya kita perlu. Misalnya kita. Kamu harus mengajarkan sebelahmu. Kalau gue hidup tuh kayaknya ribet gitu. Kamu mengajarkan sebelahmu itu. Sebelahmu itu selalu dikit ribet. Gimana? 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 Ada lah zikir. Nggak usah lu ngomong lah. Nggak usah zikir dulu. Tapi setiap langkah tuh adalah. Langkah yang baik gitu. Oke. Jadi jalan aja gitu. Mungkin. Besok lu dapatnya ini. Nanti lu dapatnya itu. Oke. Karena kalau lu ngejar sesuatu terus menerus. Tapi lu lupa tujuannya. Nanti. Yang lu kejar itu. Pas nyampe disitu. Pasti berubah lagi. Enggak. Kalau gue beda. Kalau gue fokus sama tujuannya. Tapi tidak menikmati prosesnya. Nah itu dia. Begitu gue nyampe dengan tujuan gue. Sebel. Kadangkala. Itu ibaratnya gini. Hah segini doang. Yang tadi kayak lu bilang. Iya. Jadi lu kayak. Oh bukan ini maksudnya gue. Serba salah sih ya. Serba salah. Apalagi zaman sekarang dengan. Maksud gue ya. Dengan konten-konten yang. Lumayan. Pamer-pamer gitu ya. Gue sih. Jujur aja ya. Gue bingung gitu. Kategori pamer tuh yang menurut lu yang kayak gimana. Karena ada orang menganggap itu bukan pamer juga. Pamer kesuksesan gitu. Itu bisa juga sih. Oke. Oh kalau punya harta dibilang itu sukses. Udah sukses gitu. Bisa juga. Karena idealnya sukses itu bukan masalah. Seberapa banyak materi yang lu dapet. Gitu maksud lu. Iya. Kadang-kadang kan banyak juga yang. Gini ya. Konten itu melekat pada kita selama-lamanya. Betul. Jejak digital. Jadi pikirin deh. Ada pertanggung jawabannya juga. Iya. Gue sih gitu doang. Pikirin deh. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ketika lu nonton itu. Is it gonna be relevant for you? Anak-anak kita, cucu-cucu kita nonton kan? Tapi kan kita kalau menurut gua. Iya bener-bener. Bener-bener. Tapi kadang-kadang sayang Ayu sih gua. Ada orang-orang dengan hal-hal yang dituangkan dalam konten. Dan seperti itu kan bisa juga buat contoh orang-orang seperti lu. Iya. Bahwa, oh untung gua gak tercirumbab di situ gitu. Karena itu gua jadiin contoh aja menurut gua itu yang salah gitu. Gua cuman bilang maksud gua gini. Sebagai seseorang yang punya wadah media. Oke. Kita tuh punya tanggung jawab atas apa yang kita berikan kepada orang. Benar, setuju. Setuju. Gitu ya. Seperti apa gitu. Karena kalau kita main sinetron, kita jadi pelakon. Iya. Itu bukan dimas gitu. Itu tokoh, tokoh. Bukan usi gitu. Iya, iya bener. Itu beda. Makanya kalau lu jadi penyanyi, biasanya lagu itu melekat sama lu. Iya betul. Karena yang nyanyi usi. Betul. Gitu. Iya kan. Jadi kalau di Youtube kan, atau di media digital lain kan, it's not a character gitu. It is you. Iya, iya. Jadi ya menurut gua, di masa seperti sekarang ini, kita mesti benar-benar pikirin aja sih. Kayak, apa nih? Goalnya apa? Tapi gak apa-apa. Kalau itu goalnya, ada goalnya boleh. Tapi kasian aja. Gualan cuan. Gualan cuan. Gualan cuan. Gualan cuan. Gualan cuan. Tapi cuannya pada banyak-banyak sih. Iya sih. Iya, banyak yang begitu. Iya kan orientasinya cuan. Tapi kan dengan konten Youtube yang, kan konten Youtube-mu kan ini alhamdulillah ya positif lah ya. Gak ada yang aneh-aneh. Enggak, gua tanya. Lu masak juga gimmick apa enggak? Apa lu beneran bisa masak? Ya nanti kan gua masakin buat dia. Nanti. Cuman daging gua bagus deh. Lu sayang banget ya. Lu kan harus matang kan? Iya. Eh, eh gapapa lah. Lu medium bisa. Pupu aja. Eh, pupu aja tuh yang nyobain. Gak apa-apa nanti gua bikin matang. Iya bener. Kita buktikan nanti. Kita nanti mau dimasakin. Jadi mau dimasakin. Dimasakin. Jadi sebenernya. Jadi sebenernya kemarin aku gara-gara ngeliat yang telur. Ceplok. Telur ceplok minyak apa? Wijen. Dinyoba dong? Aku kan mau dimasakin sama kamu. Gak mau nyoba. Ada yang masak ya? Iya. Jadi aku bilang nih mau masak ini, mau makan ini, mau makan ini. Gitu. Enak banget tuh kayaknya. Oke. Nanti kita lihat apakah dia bener-bener bisa masak atau enggak. Dulu thank you banget udah nonton. Nanti lanjut di konten berikutnya. Dimasakin. Dimaspek biasa. Bumil Celamitan. Hahaha.